Bila telapak tangan yang bergaris lurus ini sampai memukul atau menampar seseorang Maka orang tersebut akan merasakan pukulan yang menyakitkan Sekalipun pukulan yang diterimanya itu adalah pukulan yang pelan Pada beberapa kasus, pukulan dari orang dengan garis tangan lurus Tak jarang sampai bisa membuat seseorang mengalami demam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang kesaktian garis tangan lurus menurut kita Primbon Jawa Garis setiap tangan orang berbeda-beda Dalam Primbon Jawa kita bisa melihat karakter rezeki hingga jodoh melalui garis tangan Namun pada manusia biasanya mereka memiliki garis tangan yang patah Hanya ada sebagian kecil orang yang memiliki garis tangan lurus ini Dan garis tangan lurus menurut Primbon Jawa hanya sedikit yang memilikinya Konon katanya garis tangan lurus ini hanya dimiliki oleh 3% orang di dunia Dalam Primbon Jawa orang yang memiliki garis tangan lurus dipercaya memiliki kesaktian yang dahsyat yang disebut sebagai rojokling Garis tangan lurus atau dikenal dengan istilah simian lain adalah jenis garis tangan yang unik dan tergolong langka Sebab hanya 1 dari 30 orang saja yang memiliki garis tangan jenis ini Dimana garis tangan ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan Sesuai dengan namanya Garis tangan ini berbentuk lurus dari satu sisi tangan menuju sisi tangan lainnya tanpa terputus Arti garis tangan lurus ini dikaitkan sebagai individu yang positif, percaya diri, jerdas, dan mampu membuat keputusan dengan baik Meskipun begitu, arti garis tangan lurus juga memiliki sisi negatif yang menjadi kelemahannya Dikatakan bahwa orang yang memiliki garis tangan lurus cenderung mudah marah dan ingin menjadi pusat perhatian Namun sisi negatif ini tidak menjadi masalah besar jika dapat dikelola dengan baik Dan masih banyak lagi arti garis tangan lurus ini Lantas apasajakah arti garis tangan lurus? Monggo disimak videonya sampai selesai Muki Rahayu Sakung Dumadi Berikut ini ada beberapa arti garis tangan lurus menurut Kitab Primbon Jawa Arti garis tangan lurus yang pertama adalah pribadi yang aktif Orang yang memiliki garis telapak tangan lurus diibaratkan memiliki pedang bermata dua Orang yang memiliki telapak tangan ini bisa fokus pada satu hal Dan orang yang aktif dalam berbagai jenis kegiatan Pemilik garis tangan ini juga agresif dan suka melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang Arti garis tangan lurus yang kedua adalah keras hati Garis lurus pada telapak tangan juga bisa menjadi gambaran sifat keras hati bagi pemiliknya Keras hati di sini bisa berarti positif maupun negatif Dari sisi positif, mereka biasanya punya kemauan keras Sehingga akan berusaha sekuat yang ia mampu untuk mewujudkan keinginannya Sementara dari sisi negatifnya, ia akan sulit dinasehati dan menganggap pendapatnya lah yang paling benar Arti garis tangan lurus yang ketiga adalah memiliki sifat yang peka Pemilik garis tangan lurus orangnya sangat peka terhadap hal apapun Dan merupakan orang yang mempunyai rasa iba terhadap hal sekecil apapun yang terjadi pada orang di sekitarnya Kemudian arti garis tangan lurus yang keempat adalah memiliki sifat yang boros Sifat buruk lain yang mungkin dimiliki seseorang dengan garis tangan lurus berkaitan dengan ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan Mereka cenderung sangat boros dan tidak bisa menabung Karena itu, seberapapun besar gaji atau pendapatan yang diterimanya, ia akan selalu kekurangan Arti garis tangan lurus yang kelima adalah memiliki sifat yang royal Sifat boros mereka sesuai dengan gaya hidupnya yang royal kepada orang-orang di sekitarnya Mereka mudah memberi kepada orang yang dirasa dekat dengannya Apalagi kepada orang yang sedang dalam kesulitan Sifat royal tersebut sering berbuah pada wulas asih dan keinginannya untuk memberi Arti garis tangan lurus yang keenam adalah menyukai hal-hal spiritual Orang yang memiliki garis telapak tangan lurus biasanya cenderung selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Karena hal itu, dia menyukai hal-hal spiritual untuk membantu orang yang berada di sekitarnya Arti garis tangan yang ketujuh ialah tidak bisa memikirkan dirinya sendiri Di balik kesaktiannya, pemilik garis telapak tangan lurus tentu memiliki kelemahan Yakni tidak bisa memikirkan dirinya sendiri Dia lebih sering memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri Jika tidak seimbang antara urusan pribadinya dengan membantu orang lain Maka perekonomiannya akan terpuruk Jika pemilik garis telapak tangan lurus ini dapat fokus terhadap tujuan dan dapat mengontrol emosinya Kesuksesan akan mudah diraih Arti garis tangan lurus yang kedelapan adalah memiliki pukulan yang panas Sifat yang dimiliki seseorang dengan garis tangan lurus adalah memiliki pukulan yang panas Artinya, bila telapak tangan yang bergaris lurus itu sampai memukul atau menampar seseorang Maka orang tersebut akan merasakan pukulan yang menyakitkan Sekalipun pukulan yang diterimanya itu adalah pukulan yang pelan Pada beberapa kasus, pukulan dari orang dengan garis tangan lurus tak jarang sampai bisa membuat seseorang mengalami demam Dan arti garis tangan lurus yang terakhir adalah sosok orang yang cekatan Dalam bekerja, orang yang memiliki garis tangan lurus memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan serapi mungkin Dalam bekerja, sangat jarang ia berhenti dan meninggalkan pekerjaannya sebelum mencapai target yang telah dibuat Selain kebiasaan ini, mereka juga biasanya memiliki kreativitas tinggi dalam mencari jalan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dirasanya sulit Demikianlah beberapa penjelasan mengenai kesaktian garis tangan lurus menurut Kitab Perimbun Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh